Bapak Bupati, kita sahabat sekarang, Bapak Bupati tidak kompetensikan isu-isu yang ada di Kolaka. Kericuhan ini terjadi saat pertemuan mahasiswa 19 November dengan Bupati Kolaka, Ahmad Syafei, yang kembali melakukan unjuk rasa di kantor Bupati, meminta penghentian aktivitas haulin pertambangan menggunakan jalan umum masyarakat. Di pertemuan tersebut, mahasiswa tersinggung kepada Bupati Ahmad Syafei, yang mengatakan bahwa aktivitas haulin bukan kewenangan Bupati, melainkan pihak BPJN dan kemudian meninggalkan tempat. Kericuhan pun tidak terjadi dalam ruangan saja. Saat mahasiswa kembali melakukan orasi di depan kantor Bupati, berselang beberapa menit, kemudian tiba-tiba sejumlah kelompok masa datang dan langsung mengajak adu jotos mahasiswa. Untuk menghindari terjadi bentrokan kedua belah pihak, polisi langsung datang melarai kelompok masa tersebut, sehingga tidak terjadi gesekan antara keduanya. Poin tuntutan kami yaitu kami meminta untuk dirut perusda dicobot dari jawatannya karena menurut kami itu tidak kelayak. Itu yang menjadi tuntutan poin kami pada hari ini. Kami membawa teknika beranda mayat, kami membawa untuk atribut asib pada hari ini itu memutihkan bahwa kehadilan di Kabupaten Kulak yang diselamati. Jadi untuk pertemuan tadi yang kami diterima 10 orang dari pihak Bupati Kulaka, dari tengah-tengah dari diskusi tersebut, Bapak Bupati Kulaka langsung meninggalkan diskusi tersebut. Dengan di tengah-tengah diskusi tersebut belum ada kejelasan. Tiba-tiba langsung Bapak Bupati Kulaka langsung menutup diskusi tersebut dan berstatement, kalian diskusi saya sendiri di sini. Usai menggelar unjuk rasa, mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, dan mereka pun mengancam akan terus melakukan aksi sampai tuntutan terpenuhi. Edekri Adriadi melaporkan dari Kulaka Terima kasih.